Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat pari channel dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mimin Kali ini Mimin akan memberikan info terbaru untuk kalian semua Penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka Baru-baru ini Amanda Manopo dan Arya Saloka dapat lawan main baru di sinetron ikatan cinta Kira-kira siapa ya guys Nah sebelum Mimin menjelaskan info ini Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Alangkah baiknya jika kalian like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru terupdate di channel ini Amanda Manopo dan Arya Saloka tengah berada di puncak karir seiring dengan popularitas yang direngkuh sinetron ikatan cinta Jalan cerita yang ditawarkan serta konflik yang ada di dalamnya membuat sinetron ikatan cinta yang mereka bintangi Sukses merebut perhatian masyarakat Dalam waktu dekat, konflik yang ditawarkan sinetron produksi MC Picture akan semakin komplek dengan hadirnya pemain baru Kalau kita lihat kan ikatan cinta sudah lumayan berkembang panjang ceritanya Artinya akan banyak pemain-pemain baru yang dibutuhkan Ungkap Vilar Yadi Kusmara selaku operation director MC Picture Nantinya pemain baru yang akan menghiasi cerita ikatan cinta bukan nama besar yang sudah malang melintang di industri hiburan Melainkan sosok pendatang baru yang memiliki kualitas akting tak kalah mumpuni dengan para seniornya Sudah melalui proses audisi online di aplikasi Klaklik Saat ini sudah ada tiga kandidat yakni Regina Kandau, Evalina Witanama, dan Farah Nabila Yang nantinya akan berebut tempat untuk dilibatkan dalam jalan cerita sinetron ikatan cinta sebagai karakter baru Karakter yang ada sekarang pun masih banyak yang eksplor secara detail Tapi saya sampaikan karena sudah berjalan lebih dari ratusan episode Tentu kita akan butuh karakter baru Inilah perannya online casting ini untuk masuk di karakter baru itu tambah viral di Rekina Kandau, Evalina Witanama, dan Farah Nabila sendiri merupakan tiga finalis Secara finalis penjurian yang dilakukan secara ketat oleh pihak MC Picture selaku rumah produksi Selain Phil Riyadikus Mara, turut pula sebagai juri Rista Verina selaku eksekutif produser Bakti Aditama secara casting director Dan Dodi Janas yang bertindak sebagai sutradara ikatan cinta Tiga nama tersebut merupakan pilihan terbaik dari 2640 peserta yang mendaftar dari lima kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar Selain terlibat dalam sinetron ikatan cinta Peserta yang terpilih juga akan mendapatkan kontrak dengan SMN atau Star Media Nusantara Dalam kurun waktu yang ditentukan Online casting ikatan cinta ini merupakan Salah satu program unggulan yang ada dalam fitur Be The Artist dari aplikasi Klaklik Klaklik adalah aplikasi mobile yang berisi konten berbasis cerita fiksi yang dikembangkan oleh MC Picture Kita ingin memberikan dukungan sekuat-kuatnya untuk yang selama ini bingung caranya bagaimana untuk dilihat oleh produser Jadi Klaklik akan memberikan dukungan untuk semua yang punya bakat dan punya passion acting Pungkas Filler ya di Kusmara Nah guys bagi kalian yang punya bakat terpendam silahkan mendaftar ya guys Nah disini mimin ada info juga guys Tentang pemotretan mbak Amanda Manopo ya guys Amanda artis multi talenta ya artis berbakat Fotoshoot selalu keren ya Dari Fatih katanya gitu ya guys Ini dari Badas cantik katanya ya cantik banget Mama Andin semakin cantik dari Yuli ya Nocaemnya Rojak ya dari Rojak Cantik santik no kata Elis ya Dari Ikatan Cinta Nocaem Nocaem banget sih katanya ya ampun noc Haduh-haduh cantik banget Waduh multi talenta banget ya guys Amanda Manopo ini melenggak-lenggok cakep banget ya Model fotonya juga cakep banget ini mbak Amanda Manopo Nah guys sekian dulu ya info dari mimin Mimin akhiri dulu Tunggu info mimin selanjutnya ya guys Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimin akhiri dulu ya 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 Mimin akhiri dulu ya